Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam program Mari Membaca Alkitab hari yang ke-196. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak. Terima kasih atas penyertaan dan perlindunganmu pada kami sepanjang hari ini selama kami beraktivitas. Malam ini kami hendak membaca firmanmu. Kiannya Bapak mau bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti firman yang akan kami baca dan merenungkan. Kami juga mau berdoa untuk pendeta Angga Prasetya yang akan menyampaikan uran firman yang akan kami baca malam hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini terambil dari Yesaya pasal 7 hingga Yesaya pasal yang ke-12. Dengan tema mengharapkan yang terbaik. Dalam zaman Ahas bin Yutam bin Usia, Raja Yehuda, maka Resin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitakanlah kepada keluarga Daud. Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Berhimanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahas, engkau dan sehat Yasyub, anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas dan ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, tegukanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kejut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini yaitu kepanasan Amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, Marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah. Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsik ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim. Dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firmanya kepada Ahas katanya, Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahas menjawab, Aku tidak mau meminta, Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahmu juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya Engkota Kuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluarga mu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hingga di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan jangkut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu, betina yang muda, dan dua ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih, sungguh dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu, setiap tempat di mana sebiasanya tumbuh seribu pohon anggur dan yang berharga seribu syikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur sebab putri malu dan rumput belakang seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, Ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa Maher Shalal Hasibas. Maka aku memanggil kedua saksi yang dapat dipercaya yaitu Imam Uriah dan Sakarya bin Yebereqyah. Kemudian, Aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan mengelahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, Namailah dia Maher Shalal Hasibas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Demsik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Tuhan melanjutkan lagi firmanya kepadaku oleh karena bangsa ini telah menolak air siluah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Resin dan anak Remalia. Sebab itu, sesungguhnya, Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap-melampaui segenap salurannya. dan akan mengalir melampaui segenap tepinya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Tertawilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah, buatlah rancangan tetapi akan gagal juga, ambillah keputusan tetapi tidak terhasilnya juga, sebab Allah menyertai kami. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memeringatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya, tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu tak akui sebagai, yang kudus kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan, dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkat bagi penduduk Yerusalem, dan banyak diantara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpang kesaksian ini, dan mementerakan pengajaran ini diantara murid-muridku, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yaakub, aku hendak mengharapkan dia, sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku, adalah tanda dan alamat diantara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat gamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbitfajar. Mereka akan lalu-lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan kusar dan akan mengutuk rajanya dan alahnya. Mereka akan menengadah ke alangit dan akan melihat ke bumi dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuramannya mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yudan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekankannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang berkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata daud dan di dalam kerajaannya. Sebab ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yaakub dan firmannya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yaitu Efraim dan penduduk Samaria yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya. Tembok batu-bata jatuh. Kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon arah ditebang. Akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima resin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada dia yang menghajarnya dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala dan Nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat dan orang-orang yang mengendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersuka cita karena terluna-terluna mereka dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat dan setiap mulut berbicara babal. Sekalipun semuanya itu terjadi, sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Sebab kefastikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar berlukar di hutan sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim. Dan Efraim memakan Manasye. Dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh, pada siapakah kamu hendak lari minta tolong dan dimanakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu. Tidak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Allah belum surut dan tangannya masih teracung. Jelakalah Asyur yang menjadi tambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad dan aku akan memerintahkannya melawan untuk sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya dan tidak demikian rancangan hatinya. Melainkan niat hatinya, ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, sebab ia berkata, bukankah pangerima-pangerimaku itu raja-raja semua? Bukankah kalno sama halnya seperti karkemis? Atau bukankah Hamad seperti Arpat? Atau Samaria seperti Damsyik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala. Padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya. Seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhalanya. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya dan dengan kebijaksanaanku sebab aku berakal budi. Aku telah menyadakan batas-batas antara bangsa dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang merauk telur-telur yang ditinggalkan induknya. Demikianlah aku telah merauk seluruh bumi. Dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap yang mengangatkan paruh atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang-orang yang memakainya atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya. Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan, Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada suatu hari juga. Keindahan hutan, asyur, dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum ketururan Yaakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya. Tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali. Sisa Yaakub akan bertobat di hadapan Allah yang berkasa. Sebab sekalipun bangsamu Hai Israel seperti pasir di laut banyaknya namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkannya seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti seperti ia menghajar median di gunung batu orep dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut teberau dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Asyur telah muncul dari rimon dan telah datang menyerang ayat. Ia telah lewat dari mikron dan dimikmas diaturnya perbekalannya. Mereka telah menyeberang dari jurang ke penyeberangan sambil berteriak geba tempat permalaman kita. Penduduk Rama gemetar penghuni Gebea Saul melarikan diri. Keluarkanlah ceritanmu hai putri Galim perhatikanlah hai Laisya jawablah dia hai Anatot penghuni makmena lari jauh-jauh penduduk Gebin pergi mengungsi hari ini juga Asyur akan berhenti di mutnop. Mengacung-ngacungkan tangannya ke arah gunung putri Sion bukit Yerusalem lihat Tuhan Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang dan yang menjulang ke atas akan direndahkan beluka rimba akan ditebas dengan kapak dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh suatu tunas akan keluar dari tunggul isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkarnya akan berbuah roh Tuhan akan ada padanya roh hikmat dan pengertian roh nasihat dan keperkasaan roh pengenalan dan takut akan Tuhan ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring sebab singa akan makan jerami seperti lembu anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengelurkan tangannya ke sarang ular beludak tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya pada waktu itu taruk dari panggak isai akan berdiri seperti panci-panci bagi bangsa-bangsa ia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat pekediamannya akan menjadi mulia pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pulat tangannya untuk meneput sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir di Patros di Etiopia dan di Elam di Sinear di Hamad dan di pulau-pulau di laut ia akan menaikkan suatu panci-panci bagi sebangsa-bangsa akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpulkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang menyesakan Yehuda akan lenyap Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda dan Yehuda tidak akan menyesakan Efraim lagi tetapi mereka akan terbang ke barat ke atas selereng gunung Filistin bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur dan orang Amon akan patuh kepada mereka Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi tujuh batang air sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir pada waktu itu engkau akan berkata aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan karena sungguhpun engkau telah murka terhadap aku tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku sungguh Allah itu keselamatanku aku percaya dengan tidak gemetar sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan masmurku ia telah menjadi keselamatanku maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan pada waktu itu kamu akan berkata bersyukurlah kepada Tuhan panggillah namanya beritaukanlah perbuatannya diantara bangsa-bangsa masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur bermasmulah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi berserulah dan bersorak sorelah hai pendudus Sion sebab yang maha kudus Allah Israel agung di tengah-tengah mu demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan mari sejenak kita mengingat ketika kita masih kanak-kanak dan ketika hari raya natal tiba saudara melihat apa yang saudara inginkan barang atau benda yang saudara inginkan di siaran atau tayangan iklan televisi di toko mainan atau di rumah teman saudara saudara memimpikan agar saudara mendapatkan tepat seperti apa yang saudara inginkan dan saudara mengharapkannya dengan sepenuh hati saudara sekarang kita tidak berbeda banyak dibandingkan ketika kita masih anak-anak kecil kita memiliki harapan-harapan impian-impian keinginan-keinginan yang berkaitan dengan imajinasi kita bagaimana jika sebuah mobil baru atau bagaimana jika diterima bekerja di sebuah perusahaan yang saudara impikan bagaimana dalam mengharapkan suatu hubungan persahabatan yang khusus tentunya hal-hal ini sangat menyenangkan untuk diimpikan bayangkan apa yang telah dirasakan oleh Nabi Yesaya ketika dia menceritakan tentang kemungkinan pengharapan terbesar dalam Yesaya 9 ayat 2 sampai 7 pengharapan ini bukan sekedar suatu impian namun sebuah jaminan ia mengharapkan suatu hal yang pasti yaitu kedatangan Yesus Kristus Sang Mesias mudah untuk melupakan tentang Yesus kita menjadi sibuk dengan rutinitas yang membosankan dari sekolah atau pekerjaan kita terperangkap dengan teman-teman dan jadwal sehari-hari kita yang menghilangkan akan pengharapan itu namun Yesus Kristus dapat mengatasi rasa yang membosankan itu ia tidak hanya sekedar datang agar kita dapat merayakan Natal namun Kristus hadir supaya kita dapat merayakan Natal setiap hari ia memberikan kepada kita alasan untuk terus hidup hidup di dalam suka cita dan hidup dalam masa depan yang menggairahkan masa depan yang penuh harapan mari kita berdoa Bapak surgawi seringkali dalam menjalani hidup ini kami kehilangan harapan harapan kami akan satu hal yang baik luntur gugur oleh berbagai permasalahan dalam hidup kami harapan kami kepada engkau seringkali kami lupakan ketika ada begitu banyak masalah besar yang menghadang kehidupan kami ampuni kami ya Bapak jikalau kami kehilangan harapan kami tidak bergantung pada kuasamu dan itu semua membuat kami putus asa putus harapan dalam menjalani hidup ini ampuni kami mampukan kami mulai dari hari ini untuk memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan tidak sekadar pengharapan tetapi pengharapan yang besar pengharapan yang kuat di dalam Tuhan sehingga kami dimampukan untuk menjalani hari-hari dengan penuh sukacita dengan penuh pengharapan dengan penuh kegairahan hidup hidup kami jadi bermakna hidup kami jadi hidup yang indah dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan memberkati Terima kasih